Welcome to you Halo teman-teman Kembali bersama saya Abang Ibran Dalam video Minecraft Pocket Edition lagi Dan hari ini saya akan melanjutkan survival lagi Dan juga Banyak bug yang kampret Yaitu Bug Rumput ya Rumputnya kayak ini Kayak biome salju Dan tiba-tiba banyak salju dimana saja Ini pun bug ya lihat ini Disini biome taiga Taiga disini playin Dan ini pun menurut saya aneh Dan misalnya kalau ini pun Udah diperbaiki saljunya masih Bercerceraan dimana-mana Tapi menurut saya enak juga nih saljunya Jadi kita pun bisa dapet salju ya Tapi ini bakalan Berlaku kalau misalnya kita punya ward yang Udah ada dari Waktu sebelum Kalian main disini ya Oke Dan hari ini kita bakalan Ngebangun Menara ya Menara apaan ya Saya gak tau Oke Rencananya saya mau bikin menara Pokoknya menara lah Dan juga Kamar pun udah jadi Jadi gak perlu dipermasalahin lagi Tentang kamar ya Dan juga Untung tentang skin ya Pemberian skin saya Dari spesial 20 ribu subscriber itu Nanti saya bakalan beritahu siapa yang menang Jadi Ya Tapi juga Dan Tunggu ngomong apaan sih Dan yang kalah Jangan marah Jangan kecewa Jangan marah pokoknya ya Karena nanti Saya bakalan usahain Kalau udah 30 ribu subscriber Saya bakalan bagi-bagi skin ke kalian semua Linknya ya Tapi Untuk 5 orang ini eksklusif ya Dapetin skin saya ini Tanpa harus Nunggu 30 ribu subscriber ya Dan Di belakang pasti ada zombie ya Oke Mana Itu zombie Memang nyebelin ya Oh Ini bugnya memang aneh ya Di setiap biome pun Agak aneh ya Rumputnya pun agak Agak stabil gitu Dan disitu ada Yang hijau-hijau Ayo sini kalau berani Oke Dan saya gak tau Disitu kayaknya bug ya XPnya gak nambah-nambahin Saya gak tau kenapa Oke Dan nanti pun Saya bakalan coba Bikin video tentang Bug yang ada di Versi beta 0.17.0 ini ya Oke Sekarang udah bisa tidur Gak ada gangguan zombie lagi Oke Dan sekarang kita bakalan Siap-siap Bikin Menara kita Dan mungkin ini Pasti pun bakalan ada Beberapa part Karena pastinya Ini lumayan Gede ya Wow Pagi yang cerah Banyak salju Wow Oke Hari ini kita bakalan Kayu udah Dan juga kita butuh Skop ya Buat Ngegali tanah Dan naik ke atas ya Karena kita pun Pasti naik ke atasnya Pake tanah Oke Ini dia Menara kita Wow Sebenarnya Ini udah ada air Di bawah ada air Tapi waktu itu Saya tutup ya Disini kita bakalan Adain variasi kayu Jadi Keliatan berbeda ya Jadi Iya Pokoknya berbeda lah Pokoknya berbeda Ini dia Dan ini bagi yang lucu Ini ukuran blok Besar-besar ya Di ground Atau di Pokoknya di bawah ya Maupun di bawah Dan juga di pegang Ukurannya besar Gak jelas ya Baginya memang Kocak ya Dan pastinya bakalan Diperbaiki ya Ini dia Dan kita bakalan Gali lagi Ini dia Ini udah Dan nanti kita bakalan Tambahin lagi Pake kayu Egg lagi Ini dia Wow disitu ada air ya Karena waktu itu Awalnya disini ada air Tapi saya tutup Karena saya mau bikin Sesuatu disini Dan awalnya Waktu itu saya mau bikin Kandang ayam Tapi menurut saya Kandang ayamnya Agak aneh ya Baik nanti Kita bakalan bikin Kandang ayam Di episode berikutnya Tulis di komen Kalau kalian setuju Dan sekarang ini Udah episode berapa ya Oh iya Ini episode 10 Eh 10 7 Ya ini episode 7 Jadi bentar lagi Menu berapa episode lagi ya Eh 3 ya 7 8 9 10 Ya 3 episode lagi Kalian bisa download mapnya ya Jadi tunggu aja Stay tune aja Wow Jadi keliatan Bervariasi ya Jadi keliatan hebat ya Menurut saya Mantap Dan sekarang kita bakalan Adain bagian atas Dan sebenarnya Saya udah Bikin rangka aja Dari sebelum saya Recode video ini ya Dan bentar lagi Kebun kita panen Panen besar ya Dan kita bakalan Tambahin pintu disini Lebih baik Jangan dulu ya Biar gak ribet aja Dan sekarang kita bakalan Bikin bagian atas ya Kita harus Butuh ini lagi ya Nah ini dia Tunggu Lah Ini yang saya gak suka Suaranya masih Suara batu ya Saya gak tau kenapa Tapi Kalian bisa perbaiki ini Kalau kalian bikin tekstur ya Karena di tekstur pun Kalian bisa Ngubah suara Apapun ya Oke Misalnya suara Makan Jadi suara Kalian ya Oke Kita bakalan Pergi ke sana Di sana ada Pohon Cemara Lebih baik Jangan kita Tebang Karena disitu Ada salah satunya Pohon cemara Di plane Ya Dan kita bakalan Pergi ke taiga Atau bayam yang banyak Pohon cemara Ya Dan setelah Ada bagi ini Banyak kelinci Yang ada di salju Datang ya Mereka bermigrasi Dan semua Saya ngebayangin ya Kalau misalnya Ada Perbedaan musim Di minecraft ini Pasti bagus ya Disitu ada domba Dan juga Disana gak ada apa-apa Dan cuma ada pohon Lumayan juga Wah disitu ada creeper Wow Kita akan bunuh dia Dan Tambahin exp Yang gak Dambahin ini Dan disitu ada Obor Ini dia Mana-mana Oh Ini dia Dia gak kelihatan ya Dia ada di balik Rumputan Kita harus hati-hati Kayaknya dia adalah Hewan buas Kita bakalan Ambilin bola salju Kita bakalan Jadi in block Dan bakalan Bikin sesuatu Dari block Salju ini Tunggu apa itu Ada putih-putih disana Tuh Ini pun Karena bug Ini warna Perbedaan Warna air Ini Ini airnya nih Lihat ya Ini Nah disitu ada air Gelap kayak gitu Kotor ya Yang gelap itu Berasal dari Biom salju ya Dan yang cerah ini Biom biasa ya Oke dan Saya pun nemuin Es ya Nemuin es Itu deket rumah saya Itu ada Apa itu namanya Ada Danau ya Dan disitu ada Apa itu namanya Ada es ya Dan ini pun disini nih Aneh Biom taiga Tapi warnanya disini Plain Udah kayak Tempat catur Dan disini Warna rumput Biom savannah Dan mungkin Kalau misalnya ya Bug ini udah diperbaiki Dan kita mainin World yang ini Pasti Bug kayak gini Gak bakalan Hilang ya Tapi saya gak tau ya Semoga aja Developer Buru-buru Perbaiki ini semua Karena saya Gigi sama ini ya Anak Oke Ada apa lagi nih disini Dan saya pun Belum eksplorasi Penuh Kedalam taiga ini Siapa tau Nanti ada desa ya Siapa tau Nanti saya nemuin Desa ya Di Bagian-bagian ini Karena saya Udah lama gak eksplorasi Dan cuma Ngedekam Dekat rumah ya Dan nanti Di episode berapa ya Nanti saya Saya bakalan eksplorasi ya Mungkin di Episode 10 Apa Saya gak tau ya Mungkin eksplorasi pun Butuh banyak Persediaan makanan ya Karena pastinya Takutnya jauh ya Ataupun nanti Kita bisa pakai kuda Buat Bereksplorasi Tapi mungkin Akan ribet Misalnya ada Sungai ya Pasti Dia bakalan turunin kita Ini agak aneh juga ya Ada salju Dimana-mana Tunggu Perasaan Kalau kita kesini Gak ada gunung Kayak gini ya Apa ini Oh ternyata enggak Emang ada gunung gitu ya Ya Dan Ini dia Wow itu rumah kita Rumah kita yang lama Dan saya bakalan nunjukin Sebuah keajaiban dunia Di plane ini Bukan Salju ini Tapi Ini dia Disitu ada S ya Kita gak bakalan Hancurin ini Karena ini bagus ya Lihat ada S nih Nah kalau yang hitam-hitung ini Pastinya bakalan Ngespawn S ya Wow disitu ada Banyak klinci nih Perasaan Tadi ada dua Mereka G3 Wow Mereka mungkin Anak didikannya Naruto Kita bakalan kejar dia Tapi dia GR Siapa yang kejar dia ya Padahal kita mau pergi kesini Wow Ini dia Mantap juga lah Bentuknya ini Kita bakalan Buruan bikin Ini nya ya Kita bakalan Hematin kayu ya Bentar lagi Panen Besar Dan itu pun udah panen Tapi nanti kita bakalan panen ya Dan juga Echanting room pun belum selesai-selesai ya Karena Ya Gitu lah Pokoknya ada Cerita panjang lah Pokoknya ya Pokoknya Saya belum selesai Belum selesai Itu Echanting room Karena Kurang ya Kita perlu buku ya Buat bikin rak bukunya Dan bikin rak bukunya pun Ribet ya Pasti Ribetnya itu Bikin rak bukunya ya Jadi kita Kalau sekali nge-crafting Rak bukunya itu Kita cuma Dapet satu Blok ya Kalau Kita Bikin yang lain ya Pasti terkadang bisa Lebih dari satu blok ya Dan dulu pun Pintu pun ribet ya Kalau mincraft yang lama Kita cuma dapet satu Pintu Kalau misalnya kita crafting Tapi sekarang Kita bisa dapet banyak Ow Ini dia Dan juga bentuknya Belum jadi Nah Ini gini Ini gini Wuh Udah enak aja nih Rumah Eh rumah Ini menara ya Sekarang kita bakalan Simpenin blok Kayu ek ini ya Kita bakalan bedain Variasinya disini Kalau yang disini Disininya kayu ek Tapi disini kayu cemara Jadi ada Variasi yang berbeda Ya Ini dia Wow Mantap lah Sekarang apa lagi Kita bakalan nge-crafting lagi Kayu ek ya Ini dia Oke Sekarang kita bakalan simpen Kayu cemaranya disini Mantap lah Pokoknya Eh Ini apaan nih Ini ada masalah aja Oke Dan sekarang kita bakalan crafting lagi Kayu cemaranya Dan kayu cemara Abis kita harus balik lagi Ke taiga Dan saya gak mau tebang yang itu Karena itu salah satu Pohon Cemara Yang hidup di Bagian Hutan biasa Kita lebih baik Cek rumah Siapa tau Masih ada ya Bibit-bibit Pohon Cemara ya Karena seinget saya Masih ada ya Bibitnya Ini dia Untung ada ya Dan kita bakalan bikin Bone meal ya Kita udah punya banyak Tulang Sekarang kita bakalan Crafting bone mealnya Eh Crafting Emang Crafting ya Mana tuh Ini dia Dan kita bakalan Masak Daging ini ya Ini hasil Bunuh Eh itu Potong domba tadi Ya Tunggu Kita bakalan Tanem ini Di mana ya Baik disini Karena Nantipun nih Bakalan Kita jadiin Sebuah dekorasi Dan Hah Kita harus bikin lagi Eh Karena biasanya Ini pun Bisa dikerap Diiniin lagi Tuh kan Lama juga Cuma Pohon sekecil ini Bisa lama Ah Selama ini ya Oke Ini dia mantap Mantap Dan kita harus hati-hati Karena udah malem ya Oke Kita bakalan Balik lagi ke rumah Dan juga Apalagi ya Dan sekarang Kita bakalan Tidur ya Biar Itu aja Itu namanya Cepet siang ya Karena monster pun Saya takut Nama monster ya Karena mereka Ngeganggu ya Tunggu itu Suara zombie Pasti di belakang rumah tuh Oke Kita bakalan Cek Masakan kita Oh Ternyata udah jadi Dan sekarang kita bakalan Ngecrafting lagi Kayu Cemaranya Oke Dan zombie-nya mati ya Ini dia Oke Sekarang kita bakalan Simpenin lagi Ini Kita butuh Kayu egg lagi ya Untung ini cukup ya Karena cuma Bagian Gini-gini aja ya Eh ternyata Ini kebetulan Cukup ya Sekarang Nanti kita bakalan bikin Jalan menuju ke atas Tapi lebih baik kita Bikin bagian-bagian Atasnya ya Kita bakalan bikin Pondasinya hampir Mirip Percusuar Ya Kita simpenin disini Disini Mantap lah pokoknya Ini 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 Oke Dan sekarang Kita bakalan Baik Bikin bagian atasnya Kita udah punya Cobblestone Tapi kita bakalan Bikin bagian atas Disana itu Di tengah-tengah ini Gak pake Cobblestone ya Kita bakalan pake Stone brick ya Oh ini Udah Gundul lagi ya Dan kita bakalan Ambil bibitnya Kita udah mulai Kelaparan lagi ya Persediaan makanan kita Udah Tujuh lagi ya Makanan Roti kita Tapi untung Masih ada daging ya Apel Dan daging busuk Daging zombie ya Dan nantipun Kita bakalan Pergi ke Kincil angin lagi Buat ngambilin Gandum ya Dan disitu ada Gandum ya Kita pegang Tapi cuma satu Oke Tadi kita bakalan Ambil stone brick ya Ini stone brick Dan kita cuma Dapet punya sedikit Dan kita bakalan Bikin Tungku api ya Atau furnace Mana Tungku apinya Mana Kita Harus nge-crafting lagi ya Oke Kita bakalan Crafting lagi Tungku api Dan sekarang Kita bakalan Kita bakalan Ambilin Cobblestone ya Karena kita bakalan Ubah ini Jadi Stun brick Pasti lumayan Ribet juga ya Kalau Nge-tun stone brick Dan nanti Kita bakalan Eksplorasi ya Karena saya Gak eksplorasi lagi Sejauh mungkin ya Karena Dia diem aja Di sini ya Di derah-derah sini Dan domba Sapi Udah banyak ya Disana Sampai-sampai Ada yang warna hitam ya Oh Ini bentar lagi Panen ya Dan Sekalian Amat Itu ya Tebu Eh Kita mau Ke atas Kita bakalan Simpen Tungku apinya Disini Dan sekarang Kita bakalan Masakin Sebagian Cobblestone ya Pakai cobblestone Atau Stun brick ya Stun brick Lumayan Ribet ya Stun brick Itu ribet Bikinnya ya Kita harus Pikir-pikir Dulu ya Kita harus Ambil Sebagian batu Karena tadi Kita punya Batu biasa Tiga ya Jadi kita bakalan Pikir-pikir dulu Apakah itu mudah Bikin Stun brick Itu mudah Atau enggak ya Karena saya Udah Lama Gang Crafting Stun brick Ini dia Kita cuma ambil Satu Dan Stun brick Stun brick Melituk Stun brick Malah ada Endesade Wow Jadi ada banyak Oke Mana itu dia Mana Eh Anjrit Mana Oih Yang ada Itu mana Mana Yang bener Saya serius Anjrit Mana Batunya Yang bener Endesade Sama rak Buku Dispenser Dropper Diorit Anjrit Mana Stun brick Mana Yang ada Mau Stun brick Mau Stun brick Ternyata Sekali Crafting Empat Tapi Semuanya Libet Juga Kalau Saya pikir-pikir Tapi Gak Apa-apalah Ya Kita Simpen dulu Bibit Pohonnya Mana itu Bibit Pohon Ini dia Dan nanti Kita bakalan Simpen Bibit Gandum Dan kita Bakalan Simpenin Anak panah Karena kita Gak sering Pakai panah Dan juga Mana itu Kita bakalan Ambil Batu biasa Yang Udah Tersedia Disini Mana itu Batu biasa Batu biasa Ini dia Dan kita Bakalan pergi Lagi Kesana Menaranya Tinggi Atau pendek Kalau tinggi Pasti Wah Susah Karena Pondasinya Juga Di bagian ini Udah besar Jadi Pantesnya Tinggi Kalau pendek Agak Buntet Baik Kita bakalan Berapa Blok Saya bakalan Pikir-pikir Dulu Jadi Gak terjadi Kesalahan Oke Kita bakalan Bikin dulu Pondasi Ada 8 Blok Disini Oke Ya Mana Oh ini dia Kita bakalan Bikin Di daerah Sini Pasti bagus Oke Kita Masih punya Slab 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 Oh ini dia Slab Dan kita bakalan Simpen disini Disini Wow disini Belum simpen Apa Ando namanya Ini dia Ini disini Dan Ini disini Dan juga Mana Tuh Kita bakalan Coba 8 blok Satu Gak usah Dihitung lagi Karena Abis ini Emang udah 8 blok Dan juga Kita bakalan Balik lagi Kesini Ini agak Pendek Dan nanti Kita bakalan Tambahin 2 blok Lagi Jadi Ada 10 blok Tingginya Oke Kita bakalan Tambahin 2 lagi Ini yang dapet 5 orang itu ya karena saya bakalan bagi link skinnya itu di kalau udah 30.000 subscriber ya jadi yang itu pun eksklusif dapetinnya Oke ini dia stone bricknya Wow pas banget kita dapet 10 dan kita tinggal ke atas gampang aja ya ini dia kita harus bikin fondasinya selain stone brick ya kita juga bakalan tambahin kayu cemara ya jadi lebih enak dipandang 12345678910 sekarang kita bakalan bikin bagian ini Oke ini ya kita pun bakalan agak belang-belangin eh jangan belang-belang banget Oke ini dia kita akan pikir-pikir dulu dan sana kelinci salju Wow setelah bagian ini saya lihat banyak kelinci daerah sini dan nanti kita bakalan bikin peternakan kelinci ya jadi lebih enak dipandang nggak cuma lihat mereka doang ya Oke tunggu kita butuh apa lagi nih ini kita ya baik kita bakalan pakai selab ya oke eh selab ini bukan selab wih eh Wow darah kita udah segini lagi ya kita harus hati-hati ya Oh ya 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 Hai akhirnya di match kita darahnya kita lihat armor kita dan udah hampir hancur ya hampir setengahnya ya tapi aman-aman aja sama armornya ya belum krisis ya oke dan sekarang kita lihat kebawah apakah ini terlihat bagus ya karena kita butuh lihat pakai pandangan yang berbeda ya angle yang berbeda oke kita lihat ini dia mantap lah pokoknya ini mantap ya kelihatan agak medieval dan nanti kita bakalan tambahin detailnya kode episode berikutnya ya oke kita pun butuh kayu lagi ya aduh ini memang ya lumayan berat nih bikin beginian aja nggak gampang bikin beginian oke dan nanti jalan masuknya nanti kita bakalan pakai tangga kelihatannya bakalan bagus ya bakalan pakai tangga steyer bukan tangga tarajai itu ya ya Oh darah kita darah kita oh 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 no oh no kita harus ah cuma biar dimagingnya nggak terlalu banyak dan sekarang kita istirahat dan juga ada salah satu fitur eksklusif di MCPE yang diilangin kalau tidur yaitu kalau kita tidur darahnya nambahin ya kalau kata developer itu agak aneh ya tapi menurut saya itu bagus ya karena bisa nambahin darah dengan cepat ya tanpa harus khawatir tapi sekarang itu nggak bakalan terjadi ya aduh harusnya itu developer biarin aja itu dan memori kita udah hampir habis aduh aduh oke lah kita bakalan terusin dulu sebagian ya kita bakalan crafting dulu batu dan udah selesai record maaf ya kalau misalnya episode-nya sebentar tapi nanti saya usahin usahain lebih itu ini mungkin karena file chat ya ya chat 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 dibacanya tuh gimana lu lah aduh ini gimana cara baca chat itu tuh karena file itu pun ngeganggu ya itu eh nge-itwin memory ya oh ini dia karena saya udah bersihin file-file nggak penting ya mungkin ada file waktu server property waktu awal 1000 subscriber itu ya karena waktu itu saya bikin server ya dan sekarang videonya sampai di sini dulu hari ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan jangan lupa cek video sebelumnya dan juga jangan lupa join komunitas Minecraft Pocket Engine Indonesia dan ditunggu ya pengumuman tentang siapa yang mendapatkan skin skin Abang Gibran secara eksklusif nggak usah nunggu 30 ribu subscriber dan terima kasih sudah menonton video ini dadah dadah dadah